Jadi kalau teman-teman mau menggunakan broker atau teman-teman mau menitipkan dana ke broker teman-teman harus perhatikan pertama adalah license Service itu apa? Bagaimana sih pelayanannya? Bagaimana sih mereka punya customer service-nya? Apabila kita mengalami kesulitan bagaimana sih mereka membantu kita? Ini adalah website komunitas yang Andrew buat khusus untuk edukasi gratis Nah, kalau teman-teman sudah mempelajari knowledge-nya secara basic yang selanjutnya adalah teman-teman harus menguasai analisa teknikal Ya, analisa sebenarnya ada dua Ada analisa fundamental Ya, analisa Ini analisa Ada dua ya Jadi yang pertama itu adalah fundamental Oke, yang kedua adalah teknikal Nah, jadi kalau teman-teman sudah masuk ke dalam dunia ferek teman-teman harus belajar keduanya Analisa fundamental dan analisa teknikal Bedanya apa? Analisa fundamental adalah analisa yang berdasarkan dari berita News Sementara kalau analisa teknikal itu adalah analisa yang berdasarkan dari cat visual Teman-teman lihat candlestick Teman-teman lihat press action Teman-teman lihat Pokoknya yang menggunakan mata itu adalah analisa teknikal Sementara analisa fundamental itu adalah analisa yang menggunakan telinga pendengaran Jadi kalau teman-teman sudah masuk ke dalam dunia trading forex Teman-teman wajib belajar analisa Tidak harus expert Tapi minimum tahu Minimum bagaimana cara membaca candlestick Bagaimana cara kita membaca support dan resistance Bagaimana cara kita membaca indikator-indikator dasar Nah, buat teman-teman yang mau belajar Nah, tadi Andrew sudah bilang Mau belajar secara gratis bisa Tapi kalau teman-teman mau belajar secara tatap muka Kalau teman-teman mau belajar dengan mentor Andrew siap untuk membantu kalian Siap untuk menjadi mentor kalian Tentunya ada biaya Biaya operasional yang teman-teman harus siapkan Apabila teman-teman mau belajar secara offline Kita temenin, Andrew temenin Kita pandu sampai bisa Nah, mungkin lebih jelasnya silakan teman-teman kontak ke telegram atau whatsapp Di 0815 99 10 880 Apabila teman-teman mau belajar secara offline Teman-teman mau belajar secara langsung Andrew sendiri akan ajarin Baik itu teman-teman mau belajar apapun Ya, kita bisa diskusikan Yang ketiga Setelah teman-teman mempelajari analisanya Jangan lupa juga untuk mempelajari Management Risiko Ya, Management Risiko Artinya apa? Kenapa kita harus belajar management risiko? Supaya dalam trading itu teman-teman jangan hanya mikir Untung profit, untung profit, profit profit, profit Untung, untung, untung terus Tapi teman-teman harus mengantisipasi risiko Karena yang namanya trading itu bisa untung, bisa rugi Jadi bukan dulu untung, 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 untung profit, 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 profit Enggak Jadi teman-teman jangan hanya berpikiran Wah, saya itu trading setiap kali klik saya maunya profit Enggak bisa Pasti ada risiko Ya, ingat Yang namanya investasi, yang namanya transaksi Pasti mengandung risiko Kalau ada yang jawab begini Pak, saya mau trading Tapi saya nggak mau ketemu risiko Saran Andrew, jangan trading Atau ada yang tanya Pak, saya mau investasi Tapi saya nggak mau rugi Jangan investasi Jadi bagaimana pak Kalau saya nggak investasi Ya nabung aja Karena kalau rumus nabung itu Satu tambah satu sama dengan dua Dua tambah dua sama dengan empat Tapi kalau investasi beda Satu tambah satu bisa jadi dua Bisa jadi tiga Bisa jadi empat Bisa jadi nol Dua tambah dua bisa jadi empat Bisa jadi enam Bisa jadi lapan Bisa jadi sembilan Bisa jadi lima puluh Bisa jadi nol Bisa jadi minus Karena apa? Karena yang namanya investasi Yang namanya investasi Selalu mengandung risiko Mentor yang baik itu adalah Atau trader yang baik itu adalah Bukan hanya dia bisa menghasilkan profit Tapi dia juga bisa memanage risikonya Oh, kalau terjadi begini saya harus ngapain? Oh, kalau begini saya harus ngapain? Dia harus tahu Misalnya saya beli Harga turun saya harus ngapain? Karena kalau harga naik semua orang juga tahu Kalau kita beli harga naik sudah pasti profit Justru trader yang hebat itu adalah Ketika teman-teman beli harga turun Dia tahu harus ngapain? Apakah dia mau cut loss? Apakah dia mau switching? Apakah dia mau averaging? Apakah dia mau ngapain? Dia harus tahu Dia harus bisa jawab itu Dan itu adalah karakter trader itu yang baik itu yang diuji Ya, dari situ Ketika harga berbalik dengan analisa dia Dia tahu harus ngapain Oke, itu yang disebut dengan manajemen risiko Jadi, karena sekarang itu banyak sekali penawaran-penawaran investasi Teman-teman harus bisa memfilter Teman-teman harus bisa membedakan Mana penawaran yang istilahnya baik Mana penawaran yang tanda kutip mencurigakan Nah, ciri-cirinya adalah Yang teman-teman harus lakukan Ketika teman-teman mendapatkan satu penawaran Teman-teman harus melakukan riset Teman-teman harus melakukan penelitian dulu Apakah latar belakang dari yang memberikan penawaran tersebut Latar belakangnya jelas Apakah mereka punya kasus sebelumnya? Nah, jadi teman-teman harus bisa cek Cek and re-cek Teliti Ibarat kalau kita mau membeli sesuatu Pasti kita teliti Ya, apalagi kita ditawarkan investasi Ya, kalau kita ditawarkan investasi Ya, kita cek dulu dong Apakah ini investasi ini beneran? Apakah ini investasi ini risikonya tinggi? Apakah orang yang menawarkan ini adalah orang yang jelas? Itu mesti dijawab Nah, yang selanjutnya masih berkaitan dengan nomor 1 Pastikan teman-teman melihat sebuah legalitas dari orang yang menawarkan investasi tersebut Ya, legalitasnya apa? Ya, legalitasnya bagaimana? Misalnya kita mau membeli handphone lah ya Kita harus lihat handphonenya itu akan dikirim setelah kita transfer uang Ya, kita harus lihat transfernya kemana Apakah ke rekening pribadi? Apakah ke toko? Apakah ada rekening toko? Apakah ada PT-nya? Harus jelas Jangan sampai teman-teman disuruh transfer-transfer Habis itu begitu transfer orangnya ngilang Nah, teman-teman mau cari kemana? Jadi, perhatikan legalitas itu sangat-sangat penting Dan, nah ini banyak sekali kejadian Banyak sekali kejadian Yang sebenarnya mereka itu tertipu Bukan karena ditipu Tapi karena dia tidak tahu Contohnya Contohnya begini Teman-teman tahu Kalau kita mau trading Kita harus deposit Ya Nah, ketika kita deposit Yang benar itu adalah Kalau di broker lokal Pasti ada rekening namanya segregatedate count Rekening tertisah Yang diawasi oleh Bapak Pti Karena teman-teman ini percaya Dengan marketingnya Teman-teman percaya Dengan konsultannya Teman-teman percaya Dengan siapanya lah Ya Teman-teman itu deposit Bukan ke rekening terpisah Tapi dia deposit Ke rekening marketing Dia deposit Ke rekening oknum Dia deposit Ke rekening manajernya Akhirnya oknum ini kabur Ya sudah Wassalam Jadi, kadang-kadang Teman-teman itu ditipu Bukan karena teman-teman itu Sengaja ditipu Tapi karena kebohonan Kita sendiri Karena kita nggak tahu Jadi yang benar itu Kalau teman-teman mau deposit Ke dalam broker forex Dia harus transfer Ke rekening terpisah Ya Nah Jadi kalau teman-teman Menggunakan broker ruang Dia harus juga Menggunakan rekening terpisah Dia harus menggunakan Rekening yang benar-benar Dituju Atau disediakan Dari broker tersebut Nggak sembarangan Nggak boleh transfer Ke rekening IB Transfer ke rekening marketing Transfer ke rekening manager Even transfer ke rekening owner Pun nggak boleh Itu menyalih aturan Teman-teman juga harus aware Waspada Terhadap Tanda bahaya Apa maksud Tanda bahaya? Jauhilah Ya Penawaran-penawaran Dengan janji yang Tidak Masuk akal Sebulan profit 30% Sebulan profit 100% Tidak mungkin loss Itu Fixed income Ya Sebulan bisa Profit Itu nggak mungkin Kalau Estimasi Boleh Tapi dengan catatan Pihak ini harus Memberikan data Pak Estimasi Profit Sebulan 30% Estimasinya ini Datanya ini Boleh Teman-teman lihat datanya Percaya nggak? Kalau teman-teman percaya Teman-teman coba Tapi kalau dia belum fix Sebulan 30% Kalau ada Kalau ada Ya nggak mungkin lah Kalau ada siapapun mau Andrew pun mau Masalahnya itu nggak ada Kalaupun ada Itu sudah pasti penipuan Jadi yang boleh dipercaya Itu adalah Orang yang bilang Oke Sebulan Estimasi 30% Sebulan Estimasi 60% Dengan data Oh datanya ini Pak Datanya ini Pernah ini Pernah begini Disclaimer On Nah itu boleh Ya Tapi kalau dia memberikan fix Nggak mungkin rugi Nggak mungkin loss Sebulan 30% Nah itu Sudah pasti bohong Ada risiko-risiko Yang tidak termasuk Dalam penipuan Yaitu risiko Dalam market Risikonya apa saja Dalam trading forex Tidak mungkin Ada yang bisa fix Jadi Volatilitas pasar Teman-teman harus Perhatikan Hari ini bisa naik 1000 pips Besok bisa turun 1000 pips Jadi risiko itu Yang kita harus terima Apabila kita ingin Bertansaksi forex Risiko Volatilitas pasar Apalagi Ketika market tersebut Ya ada news Ada data penting Itu sudah pasti Akan volatile sekali Teman-teman harus Menggunakan leverage Dengan bijak Leverage itu apa Yaitu daya ungkit Jangan menggunakan leverage Yang terlalu besar Dan juga Jangan menggunakan leverage Yang terlalu kecil Jadi yang pas itu Seperti apa Nah itu selalu saran Apabila teman-teman Menggunakan deposit 10.000 Teman-teman bisa Menggunakan leverage 1 banding 100 Sampai 1 banding 1000 Apabila teman-teman Menggunakan modal 1000 dolar Ya teman-teman bisa Menggunakan leverage 1 banding 200 Sampai 1 banding 1000 Apabila teman-teman Menggunakan Ya modal 100 dolar Ya teman-teman bisa Menggunakan leverage 1 banding 500 Atau 1 banding 1000 Jadi semuanya itu pilihan tergantung di tangan kita. Jadi sekali lagi, jangan menggunakan leverage terlalu besar atau terlalu kecil juga. Tidak ada yang pasti dalam pergerakan market, semuanya itu masih tergantung oleh faktor eksternal. Misalnya teman-teman sudah analisa, teman-teman sudah yakin, indikator sudah yakin, ya support resistance sudah yakin, mungkin analisanya sudah yakin, tapi tetap ada faktor eksternal, yaitu faktor fundamental misalnya ada perang, ada kebijakan pemerintah, ada naikan suku bunga, ada pemotor suku bunga, peristiwa global, kayak perang, itu digasak, itu yang tidak bisa kita kontrol. Artinya apa? Artinya memang dalam training for itu tidak ada yang pasti. Kalaupun kita sudah riset pengamati, kita sudah, istilahnya kita sudah analisa dengan baik, tetap ada faktor eksternal yang tidak bisa kita hindari, yang kita tidak bisa duga, dan itu semuanya di luar kuasa kita juga sebagai trader yang harus kita perlindungan. Langkah selanjutnya, supaya teman-teman makin update, supaya terhindar juga dari investasi-investasi bodong, Endo sarankan teman-teman belajar dari ahli, belajar dari mentor, baik itu secara offline maupun secara online, belajar dari orang yang lebih pengalaman, contohnya teman-teman sudah nonton YouTube Profit Training, teman-teman sudah benar, karena teman-teman belajar dari Endo, jangan lupa juga teman-teman harus mencari sumber-sumber lain yang terpercaya. Misalnya teman-teman lihat di media sosial, ada sumber yang terpercaya, dia memberikan edukasi-edukasi yang masuk akal, ya teman-teman juga boleh belajar dari sana. Tapi misalnya teman-teman, Pak, saya kalau belajar dari YouTube susah, ya sudah. Teman-teman mau belajar secara offline, kita bisa lakukan. Teman-teman bisa bergabung dengan komunitas-komunitas, baik itu offline maupun online, ya. Ada perkumpulan trader, teman-teman bisa bergabung, cari informasi di sana, dapatkan informasi di sana. Wah, teman-teman ada track bar, ya teman-teman bisa ikutan, bisa saling ngopro, bisa bertukar pikiran, ya. Nah, kalau dari Profit Training, kita ada secara online, teman-teman, ya. Teman-teman kalau mau belajar, kita ada channel-nya, kita ada grup WhatsApp-nya. Buat teman-teman yang mau belajar mengenai Expert Advisor, kita ada channel-nya, kita ada WhatsApp channel-nya, kita sediakan. Jadi, semuanya itu kita sudah sediakan, asalkan teman-teman mau belajar. Dan sekali lagi, untuk masuk ke dalam sana, dan bergabung bersama klien-klien kami lain, dan customer-customer lainnya, itu semuanya free. Silakan telegram atau WhatsApp di 0815 99 10 880, masuk ke sana secara gratis, dan teman-teman bisa bergabung, bisa, ya, mendapatkan update-update dari kita. Lalu, step selanjutnya, apabila teman-teman ingin lebih akurat, ingin lebih profitable, dan terhindar dari segala macam risiko, Andu selalu sarankan untuk bisa mempelajari, membuat trading plan yang jelas dan profitable. Yang pertama, cara untuk membuat trading plan adalah, teman-teman harus mempelajari analisa fundamental, atau perkembangan yang terjadi dari path tersebut. Contohnya gold, ada isu apa? Ada FOMC kah? Ada card trade kah? Ada pemotongan suku bunga kah? Ada perang kah? Teman-teman pelajari. Karena fundamental itu adalah, untuk mengetahui, mengapa harga gold itu naik, mengapa harga gold itu turun, kita harus cari tahu dari yang namanya fundamental. Nah, setelah kita tahu, kemarin gold itu turun, karena apa? Oh, karena ada keraguan tentang pemotongan suku bunga. Oh, berarti, setelah kita tahu trend besarnya apa, beris, nah, kita tinggal cari tahu, di mana kita harus sell. Nah, apabila teman-teman mau tahu, di mana kita harus sell, di mana titik kita entry, di mana kita harus boleh sell, barulah teman-teman menggunakan yang namanya adalah analisa teknikal. Karena, dengan analisa teknikal, kita bisa mengetahui, kapan kita harus sell, kapan kita harus pop loss, kapan kita harus set profit, di mana kita harus sell, di mana kita harus spending order, semuanya itu menggunakan analisa teknikal. Jadi, perbedaan antara analisa fundamental dengan teknikal adalah, fundamental untuk mengetahui, mengapa harga naik, atau mengapa harga turun, sementara teknikal, untuk mengetahui, kapan kita harus buy, kapan kita harus sell, kapan kita, di mana kita harus pop loss, dan di mana kita harus take profit. Nah, setelah itu, jangan lupa juga, teman-teman harus menerapkan, yang namanya adalah, management risk. Endu sarankan buat pemula. Ya, ini buat pemula. Karena yang namanya trading itu, tidak ada yang pasti, Endu sarankan harus, ini pemula ya, wajib selalu menggunakan stop loss, dan take profit. Karena stop loss itu adalah fitur yang sangat baik, adalah untuk menghindari kita, yang namanya adalah dari MC, dari margin call. Jadi, buat pemula, jangan sampai trading itu, tanpa menggunakan stop loss. Sekali lagi, stop loss itu adalah fitur yang baik, menghindari kita, dari yang namanya adalah margin call. Tapi, misalkan teman-teman sudah expert, misalnya teman-teman sudah lebih jago, wah, saya mau trading itu, dengan menggunakan mattinggal, saya punya modal besar, saya mau trading menggunakan strategi averaging. Nggak mau pakai stop loss, boleh. Asalkan teman-teman tahu risikonya, apabila teman-teman tidak menggunakan stop loss. Dan biasanya, orang yang menggunakan strategi mattinggal, orang yang menggunakan strategi averaging, modalnya besar, dan mereka bukan pemula. Karena mereka paham. Dan mereka sudah siap untuk MC, sudah siap untuk margin call. Setelah teman-teman mempelajari, oh, saya harus pasang stop loss. Stop loss itu ingat, untuk menghindari margin call. Jangan lupa, setelah kita menggunakan stop loss, pasang juga dong, TP-nya. Jadi, TP itu adalah ibarat garis finish. Kita lagi lomba lari. Mau lari seberapa jauh? Kamu mau lari 100 meter, mau lari 200 meter, mau lari 300 meter, 400 meter, 1 kilo. Harus ada garis finish. Kalau misalnya teman-teman trading, tidak ada TP. Itu ibarat teman-teman lagi lomba lari, tapi tidak ada garis finish. Berarti teman-teman, tidak tahu kan, saya mau lari seberapa jauh. Tapi kalau misalnya teman-teman, oh, saya mau lomba lari sejauh 100 meter. Wah, berarti kita harus sprint. Saya larinya itu 200 meter. Wah, berarti saya harus, oh, saya larinya itu 1 kilo. Berarti kita harus atur nafas. Tidak perlu sprint. Jadi, take profit itu adalah fitur yang baik juga, bukannya untuk membatasi. Ya, sekali lagi, take profit, kalau saya gunakan take profit, berarti kita membatasi keuntungan. Bukan. Yang memetrading, kita juga tahu. Kita ingin mendapatkan profit sebanyak-banyaknya. Itu betul, kan? Kalau kita ingin mendapatkan profit sebanyak-banyaknya, kalau gitu, kita tidak akan pakai TP. Salah. TP itu adalah supaya harga kalian akan, posisi kalian akan terlikuidasi secara otomatis. Secara otomatis, kita tidak perlu pantauin. Dan sekali lagi, TP itu, atau target profit, itu ibaratnya garis finish. Jadi, kalau kita sudah tercapai, ya kita cukup islahat. Nikmati profit yang ada. Nah, itu adalah pengertian dari take profit, ya. Jadi, untuk pemula, selalu pasang stop loss, selalu pasang take profit. Ya, selalu. Kecuali, sudah ekspert. Nah, ekspert beda, ya. Poin terakhir dalam satu video ini adalah, bagaimana cara investasi forex yang aman dan menguntungkan? Bagaimana cara kita transaksi forex yang aman dan menguntungkan? Selalu punya trading plan itu untuk jangka panjang. Jangan, teman-teman, trading forex, karena pengen cepat kaya dalam otomatis sekejam. Kalau teman-teman, tujuan trading itu adalah, ingin cepat kaya dalam waktu sekejap, maka yang teman-teman akan alami, akan mendapatkan adalah, teman-teman akan MC dalam waktu sekejap. Ingat, yang namanya trading forex itu, yang namanya trading forex itu, butuh proses. Step by step, ya. Kumpulin dari $10, $100, $200, $400, $500, dan sebagainya. Tidak ada. Dalam satu malam, profit $100 juta itu tidak ada. Ya, itu tidak ada. Jadi, semuanya itu butuh proses, dan nikmati proses yang ada. Ya. Yang kedua, selalu lakukan trading plan Anda dengan disiplin dan konsisten. Ya, ingat, yang namanya trading itu, kita selalu bermain dengan psikologi. Kalau teman-teman sudah kena yang namanya adalah serakah. Nah, kalau teman-teman serakah, Endro sudah tahu apa yang akan dilakukan. Teman-teman pasti full margin. Lotnya dibesarin. Padahal modalnya nggak cukup, lotnya dibesarin. Ketika lotnya dibesarin, harganya berbalik. MC kan? Jadi, yang namanya trading forex itu harus disiplin. Disiplin itu artinya kita patuh dengan trading plan yang kita sudah sepakati sebelumnya. Konsisten, artinya kita berkelanjutan dengan apa yang kita sudah lakukan sebelumnya dengan aturan yang kita sudah buat. Dengan trading plan yang kita sudah buat. Jangan pernah, wah, saya sudah profit 3 kali berturut-turut. Berarti ini posisinya, probability-nya benar. Nah, maka teman-teman di posisi keempat, teman-teman full margin. Ya, itu adalah awal kehancuran Anda. Teman-teman selalu pantau perkembangan. Selalu lakukan evaluasi dari account kalian. Lakukan minimal seminggu sekali, Sabtu minggu libur evaluasi. Dari seminggu, ada berapa kali transaksi. Misalnya, seminggu ada 10 kali transaksi. Dari 10, berapa yang profit, berapa yang loss. Sebulan, ada berapa kali transaksi. Oh, sebulan. Ada 30 transaksi misalnya. Dari 30, berapa yang profit, berapa yang loss. Berapa risk and ratio-nya. Berapa profit factor-nya. Berapa drawdown-nya. Semuanya kita harus pelajari. Kita evaluasi. Pantau perkembangan. Ya, harus selalu, istilahnya, evaluasi. Mana yang tidak benar, kita ganti. Mana yang benar, kita terusin. Nah, jadi itu, ya teman-teman, edukasi kita kali ini. Supaya teman-teman, sekali lagi, terhindar dari yang namanya investasi-investasi bodong, investasi-investasi yang tidak jelas. Bahkan, ya, kalaupun teman-teman sudah melakukan investasi yang benar, teman-teman harus menjalankan tahapan-tahapan yang tadi, yang disersebutkan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Buat teman-teman, ya, buat teman-teman yang sedang belajar, pastikan teman-teman nonton video ini dari awal sampai selesai. Jadi, yang namanya belajar itu jangan setengah-setengah. Kalau teman-teman nontonnya setengah-setengah, teman-teman nontonnya belajarnya setengah-setengah, hasilnya juga setengah-setengah. Ya, jadi teman-teman harus nonton dari awal sampai akhir. Apabila teman-teman sudah nonton dari awal sampai akhir, teman-teman bingung. Nah, teman-teman boleh puter ulang videonya. Kalau sudah nonton ulang-ulang masih bingung, silakan tulis kebingungan kalian di kolom komentar di bawah ini. Tulis pertanyaan kalian apa. Andrew akan selalu jawab pertanyaan kalian. Andrew akan selalu bales pertanyaan kalian di kolom komentar. Apabila teman-teman punya pertanyaan yang lebih private, silakan. Ya, silakan kirimkan pertanyaan kalian di telegram atau whatsapp di 0815-9910-880. Andrew akan bales juga secara private. Ya. Nah, apabila teman-teman sudah mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk bisa like, komen, sub-sub, dan share video ini supaya orang lain bisa mendapatkan manfaat yang sama dari video apa yang kalian tonton. Akhirnya kita akan sampai jumpa di video-video dikasih lainnya, tips-tips trading lainnya. Salam Profit!